Jadi kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Mendapatkan putra pertama namanya siapa putra pertama namanya siapa? Ismail Secara bahasa artinya apa? Doa yang didengar Doa yang didengar Nama ibunya Nabi Ismail siapa? Siapa? Sayidati Hajar Ini aslinya Sayidati Disingkat sama orang kita Siti Aslinya apa? Sayidati Maafi muskilah Sayidati Hajar Sayidati Hajar ini hadiah Raja Mesir kepada Saroh Kita udah kisahkan sebelumnya kan? Nah Saroh Mengizinkan Nabi Ibrahim Untuk menikahi Sayidati Hajar Guna mendapatkan anak yang salih Karena Sayidati Hajar selama tinggal bersama Nabi Ibrahim dan Sayidati Sarah Beliau wanita yang betul-betul beriman Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun setelah Sayidati Hajar Hamil ketika itu Adalah kecemburuan di hati Sayidati Sarah Saya tidak terlalu membahas ke dalam Karena mau bagaimanapun kita harus tetap Ta'zim Adab kepada keluarga para Nabi dan Rasul Alayhimussalatu wassalam Intinya kecemburuan wajar antara sesama wanita Tapi bukan kebencian Tanda cinta Sayidati Sarah Kepada Nabi Ibrahim Alayhimussalatu wassalam Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk Kepada Nabi Ibrahim Alayhimussalatu wassalam Untuk membawa Sayidati Hajar Yang baru saja Melahirkan Nabi Ismail Alayhimussalatu wassalam Ke negeri Makkah Al-Mukarramah Dari mana itu? Dari Palestine Jadi dari Syam Ke Makkah Dari negeri Syam Ke Makkah Sayidati Sarah Tetap di Palestine Jadi sampai di Makkah nih Intinya sampai di Makkah saat itu Nabi Ibrahim Kasih air secukupnya Kasih beberapa buah kurma Sebagai pegangan Kemudian bertawakal Kepada Allah Nabi Ibrahim Hendak meninggalkan Keduanya Di kota Makkah Al-Mukarramah Tidak ada Satupun manusia Di situ Tidak ada Buah-buahan Yang tumbuh Di situ Bahkan Tidak ada air Pada saat itu Dhalik miraran Berkali-kali Sayidati Hajar Nanya itu Sama Nabi Ibrahim Waktu meninggalkan Dan tidak ada Satu jawaban pun Dari Nabi Ibrahim Al-Mukarramah Tapi anda perlu tahu Tapi anda perlu tahu Bahwa Sayidati Hajar Ini sudah dididik Tauhid yang luar biasa Sama Nabi Ibrahim Al-Mukarramah Begitu masuk pada Pertanyaan ini Ini masuk pertanyaan ini Allah Amarakabihada Ini bisa bayangkan Jalan lagi Jalan Nabi Ibrahim Meninggalkan mereka Sayidati Hajar Nanya-Nanya Begitu nanya Allah Amarakabihada Apakah ini Perintah Allah Wahai Nabi Dijawab Sama Nabi Ibrahim Naam Iya Baru dijawab Tadi Tadi gak ada Tadi gak ada Pertanyaannya Berkaitan dengan Allah Jadi gak dijawab Pendidikan yang luar biasa Jadi bapak-bapak Biasakan Kalau bicara Sama istri Istri sama suami Anak sama bapak Bapak sama anak Ibu sama anak Anak sama ibu Kaitkan semuanya Kepada Allah Damailah kita Tenanglah kita Begitu juga Sesama sahib Kaitkan semua Ke Allah Sudah Asik kan Enak kan Ini perintah Allah Wahai Nabi Naam Kata Nabi Ibrahim Iya Qalet Sayidati Hajar Bilang Izan La yudayiuna Terima Tumma Rajat Doa di bukit itu Menatap Isri dan anaknya Dan isri dan anaknya Tidak tahu Nabi Ibrahim Ada di atas bukit itu Nabi Ibrahim Doa begini Itu surah Ibrahim ayat 37. Wallahu'alaikum. Rabbana wahai Tuhan kami Allah. Inni askantu. Sesungguhnya aku menempatkan. Min zurriyati sebagian dari keturunanku. Lewat Ismail. Biwadin disuatu wadi. Ghairi zi zara'in. Yang tidak ada tanaman di dalamnya. Tumbuh. Indah bayitikal muharram. Di sisi rumah muh yang mulia. Rabbana wahai Tuhan kami. Liukimus salat. Agar mereka semua mendirikan salat. Allahuakbar. Ini harus jadi tujuanmu. Kamu harus tiru Nabi Ibrahim. Eh semua yang hadir. Semua yang mendengarkan acara ini. Tiru Nabi Ibrahim. Bagaimana niat utamamu adalah. Jadikan dirimu. Keluargamu. Anak keturunanmu. Pendiri salat takbir. Allahuakbar. Walillahi lhamad. Rabbana liukimus salat. Bukan agar mereka menjadi raja. Bukan. Agar mereka kaya raya. Tidak. Liukimus salat. Tujuannya agar mereka menjadi pendiri salat. Ya Allah. Fajal af'idata minan nas tahui ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung pada mereka. Warzukhum karuniakan untuk mereka minat thamarat. Dari buah-hati manusia cenderung. Dari buah-buahan. La'allahum yaskurun. Agar mereka bersyukur kepadamu. Ya Allah. Dan kalau doain. Biar anak dapat rezeki. Jangan lupa. Biar mereka bersyukur juga. Ini ilmu loh ini. Kebanyakan orang tua. Ya Allah. Mohon ya Allah. Anakku diterima kerjaan. Ya Allah. Mohon ya Allah. Anakku bisa jadi direktur di perusahaan itu. Ya Allah. Lupa doain biar anaknya bersyukur. Begitu jadi sombong dia. Entah tambahin tuh. Kayak Nabi Ibrahim. Ini lihat. Ini entah perhatiin loh kalimat. Warzukhum minat thamarat. Karuniakan mereka buah-buahan. Ujungnya apa? La'allahum yaskurun. Ya Allah. Mohon ya Allah. Agar anakku dapat pekerjaan yang berkah. Yang halah. Rizki yang luas. Dan jadikan dia anak yang bersyukur padamu. Ya Allah. Itu jangan lupa tuh. Nih. Gunanya ngaji nih. Banyak kan orang doa. Doain rejeki doang. Bersyukurnya gak didoain. Akhirnya tuh anak begitu kaya dikit. Songongnya minta ampun lah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Ingat ya. Doain siapapun. Tambahin. Supaya bersyukur padamu. Oh 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 oh